Di antara teman-teman pasti pernah mendengar tentang relik Singapur, ada lagi relik Jepang, ada lagi yang menyebut relik Simking dan relik-relik yang lain. Tapi saya yakin banyak di antara teman-teman yang belum sepenuhnya tahu tentang apa dan siapa sebenarnya relik-relik yang sering kita dengar tadi. Bahkan mungkin banyak di antara teman-teman yang bingung tentang banyaknya sebutan untuk relik. Jadi bagi teman-teman yang bingung tentang relik, kalian sudah berada di video yang tepat. Karena kita memang akan mengurai banyak kebingungan tentang relik. Jadi simak video ini hingga usai, tekan tombol like jika nanti teman-teman menyukainya, tulis di kolom komentar jika memiliki informasi atau pendapat tambahan. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa selalu berbagi wawasan seputar sepeda tua. Saya Binawan Arief, selamat datang di Rumah Rimbun. Sebagai sepeda yang sangat fenomenal pada masanya, tidaklah mengherankan bila banyak yang ingin mendungkleng atau memanfaatkan kebesaran nama relik. Sehingga banyak sepeda-sepeda yang meniru habis-habisan desain sepeda relik yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan di masyarakat. Bahkan itu masih berlangsung hingga saat ini. Saya bertemu dengan beberapa teman yang sudah relatif lama malang melintang di dunia sepeda tua. Saya bertanya tentang sepeda relik Singapur, relik Robinson, relik Jepang, atau relik Simking. Tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menjelaskan asal-muasal bermacam-macam relik tadi. Akhirnya setelah kesana-kemari, buka sana-buka sini, kita mendapatkan informasi tentang topik kita kali ini. Dan inilah hasilnya kita share ke teman-teman. Yang pertama ada relik Singapur. Kita pasti cukup sering mendengarnya. Ada juga yang menyebut relik Singapur ini dengan relik Robinson. Apakah relik Singapur atau relik Robinson ini relik kaleng-kaleng? Ternyata bukan, saudara-saudara. Relik Singapur atau relik Robinson adalah relik asli. Di relik ini memang ada transfer merek bertuliskan Robinson Corporation Limited Singapore. Tapi semua pat-pat yang menempel di sepeda ini sama dengan relik England. Lalu siapa sebenarnya si Robinson Singapur ini? Usut punya usut. Ternyata pada rentang waktu antara tahun 50-an hingga 60-an, Robinson Corporation Limited Singapore adalah distributor tunggal sepeda relik untuk wilayah Singapura dan Malaysia. Sehingga ia menempelkan transfer merek perusahaannya di frame sepeda. Sama seperti kebiasaan toko-toko sepeda di Indonesia pada masa dulu yang menempelkan plat merek nama tokonya di selipur sepeda. Jadi pada saat itu, sebagian sepeda relik didatangkan dari Singapura lewat distributor resminya Robinson Corporation Limited. Kesimpulannya, relik Singapur atau relik Robinson adalah asli, bukan relik kaleng-kaleng. Lalu bagaimana dengan sepeda Jepang? Setidaknya saya menemukan tiga sepeda Jepang yang sangat mirip dengan relik, bahkan sampai ke desain emblemnya. Yang pertama ada The Ritson. Perhatikan sepedanya sampai ke emblemnya, sangat mirip dengan sepeda relik. Melihat sekilas, orang pasti mengira ini adalah relik. Lalu yang kedua ada Relight. Bahkan orang awam akan mengucapkan tulisan Relight ini dengan relik. Detail-detail sepedanya juga sangat mirip dengan relik yang kita kenal selama ini. Lalu yang ketiga dan ini yang paling tersohor, yaitu Simking. Sama dengan The Ritson atau Relight, Simking juga sangat mirip dengan relik. Perhatikan emblemnya, biasanya tertulis Guarantid Superior Quality. Nah, adanya beberapa sepeda Jepang yang sangat mirip dengan relik inilah yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan di masyarakat. Karena akhirnya muncul istilah Relik Jepang. Jadi sekali lagi, sesungguhnya relik Jepang itu hanya istilah untuk menyebut sepeda-sepeda Jepang. Macam Simking yang memang sangat mirip dengan sepeda relik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video mendatang dan salam sepeda tua. Sampai jumpa di video selanjutnya.